Halo selamat jumpa kembali para petani Indonesia petani kerinci Pada kesempatan ini saya akan melihatkan cuplikan atau tayangan dari pengolahan lahan gambut Dari awal mulai pembukaan lahan gambut, penanaman, perawatan sampai dengan hasil sementara dari apa yang kita tanam di lahan gambut Nah ini adalah lahan gambut yang mulai kita olah Disini kita mulai membuat parit, setiap parit ini kita buat jaraknya 3 meter Jadi 3 meter 1 parit, 3 meter 1 parit Nah ini gunanya untuk mengantisipasi air hujan, apabila terjadi hujan nanti lahan tempat kita menanam tidak tergenang oleh air Jadi seperti ini kita buat 1 parit, jaraknya 3 meter Lebar parit itu kurang lebih 1 meter dengan kedalaman kurang lebih sekitar 70-60 cm saja Nah tanahnya kita naikkan ke atas Kita lihat ini anggota kita sedang melakukan pengolahan, membuat parit saluran grenasi Supaya lahan tempat kita menanam nanti akan kering Ini rencana kita akan menanam pohon pisang, pisang raja Banyak sekali para sahabat kita yang lain yang mempunyai lahan gambut sudah berhasil dalam menanam buah-buahan Kita coba juga pada saat ini untuk penanaman buah yaitu pohon pisang, pisang raja Nah disini adalah lahan yang sudah dikeringkan, yang paritnya sudah jadi berapa minggu yang lewat Itu sudah kering ya, kita lihat itu sudah kering Sudah bisa siap untuk ditanami Nah yang sebelah sini, ini baru kita buat hari ini Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi satu acuan atau pedoman bagi kita semua Bahwasannya lahan gambut tidak perlu kita takuti lagi Karena lahan gambut bisa juga menghasilkan income apabila kita mau untuk mengolahnya Disini awal pengolahan yang akan kita lihatkan Nanti juga sampai hasilnya, pastikan menonton sampai akhir Karena disini akan kita perlihatkan pertumbuhan pisang setelah ditanam beberapa bulan ke depannya Nah ini adalah proses penanaman bibit pisang Nah ini bibit pisang kita tanam pada lahan yang sudah paritnya sudah selesai Kita lihat ini baru anakan pisang Kita ambil dari indukan pisang ya Kita cari indukan pisang yang anaknya baru keluar Kita ambil, kita pisahkan dan kita tanam di lahan kita seperti ini Jarak tanamnya kita buat 4x2 Tapi karena keterbatasan anak Untuk sementara kita buat 4x4 dulu jarak tanamnya Nanti setelah tumbuh bagus Anakan sudah mulai banyak keluar Nanti bisa kita pisahkan dan kita buat jarak 4x2 Sehingga dalam 1 hektare lahan kita ini bisa tertanam sekitar 800 atau 900 batang nantinya Nah ini kita buat masih 4x4 Karena disini untuk mencari bibit agak sulit Karena medannya disini bukit-bukit Jadi bibit pisang ini kita ambil dari atas puncat bukit Sehingga membawanya susah Nah ini kita lihat Jadi anaknya pun tidak rata Ada yang besar ada yang kecil Namanya kita mau sapu rata aja Yang penting kita ambil aja Anakan pisang Karena pisang ini sangat mudah sekali untuk tumbuhnya Nah disini yang kecil-kecil nih Yang kecil-kecil Nah ini yang sudah agak besar Bibitnya sudah agak besar Nah kita tanam Dengan jarak 4x4 untuk sementara ini Nah itu teman-teman juga yang membantu Sahabat-sahabat kita membantu dalam proses penanaman pisang di lahan gambut Ini granasinya pengairannya pun belum selesai Jangan lupa kita berikan kapur dolomit Karena kita tahu Lahan gambut ini adalah lahan yang Tengker keasamannya tinggi Jadi sebelum penanaman Atau sesudah penanaman Kita taburkan Kapur dolomit Agar keasaman tanahnya berkurang Bisa dinetralkan Sehingga Tanaman kita bisa tumbuh dengan bagus nantinya Nah itu kita perlihatkan salah satunya tadi Kita kasih kapur Ini granase Sistem paritnya belum kita urus secara total atau tuntas Yang penting Lahan tempat penanaman sudah bisa kering Dan tidak digenangi air Kita sudah bisa mulai melakukan penanaman Dan nanti setelah tumbuh Kita ansur-ansur lah Kita bertahap Kita bersihkan bandar utama ini Nah ini bandar utama kita bersihkan Nanti kita akan Perdalam lagi Supaya bandar-bandar bantuan Yang 3 meter kali 3 meter tadi Bisa terbawa kering Tapi itu nanti dalam proses berikutnya Yang penting kita tanam dulu Kita tanam dulu Agar Tanam ini cepat untuk tumbuh Karena kondisi tanah sudah kering Pisang biasanya ditanam di daerah Yang Arealnya Tidak bagus pun akan tumbuh Apalagi areal Tanah gambut Nah ini kita perlihatkan hasil Dari penanaman pisang tadi Nah disini Pisang setelah ditanam Umur 3 bulan Setelah umur 3 bulan Ini hasil pisang yang kita tanam Nah kembali kita berikan Kapur dolomit Nah itu lihat Kita berikan kapur dolomit lagi Supaya keasamannya Tetap terjaga Ini pisang belum kita berikan pupuk Belum kita berikan pupuk Pupuk kandang Ataupun pupuk kimia Karena kita tahu lahan gambut ini adalah Lahan yang subur Karena Di dalam Tanah tersebut Itu banyak akar-akaran Atau humus Tapi karena keasamannya tinggi Itu sulit untuk tanaman yang Kita tanam untuk tumbuh dengan bagus Jadi cara yang terbagus adalah Mengendalikan keasaman Dari lahan tersebut Kalau keasamannya bisa kita kendalikan Bisa kita netralkan Maka tahan tersebut akan subur Tanaman akan subur Tumbuh subur Nah ini contohnya pisang yang kita tanam Kita cukup memberikan kapur dolomit saja Tanaman pun sudah nampak bagus Nah seperti ini Kita kasih seperti ini Nanti kemudian ini Dalam satu bulan ke depan Itu kita akan naikkan tanahnya Rumpun pisang akan kita timbun Kita naikkan supaya Lebih kokoh Dan mengantisipasi Kalau hujan Sangat tinggi Curah hujan sangat tinggi Itu Supaya tidak tergenang air Pada pangkal batang Sehingga pangkal batang Tidak busuk Itu nanti Prosesnya akan kita perlihatkan juga Cara membuat Menaikkan tanah Di pangkal pisang tersebut Dalam dekat umbinya Selain itu juga kita tanam jagung Nah seperti ini Untuk selingan Ini jagung manis kita tanam Jagung pun nampak tumbuh subur dan bagus Karena memang Tanah gambut ini bagus sekali Unsur haranya sangat tinggi Cuma Karena keasamannya tadi Sehingga tidak bisa diserap oleh tanaman Dengan sempurna Sehingga tanaman tidak tumbuh dengan bagus Tapi kalau kita berhasil Mengendalikan keasamannya Apa yang terjadi Tanaman akan subur Tumbuh subur Dengan hasil yang melimpah Nah ini kita lihat Pemberian Kapur dolomit Kita berikan sekitar Batang saja Sekitar batang Nanti secara bertahap Kita berikan Kalau kita berikan Secara langsung pun Tidak juga akan diserap Sempurna oleh Tanah Jadi kita berikan Bertahap Sekitar 2 bulan Atau 3 bulan Sekali Kita taburkan Kapur dolomit Supaya Keasamannya tetap terjaga Nah ini setelah Umur 3 bulan Setelah umur 3 bulan Kita tabur Kembali Kapur dolomit Ini pisang Belum kita kasih pupuk Sudah tumbuh dengan bagus Belum kita kasih pupuk kandang Ataupun pupuk kimia lainnya Kita lihat Sistem pengairannya pun Belum kita Urus secara tuntas Yang terpenting Tempat kita menanam Media tempat kita menanam Tidak tergenang oleh air Pertumbuhannya sangat bagus Sekitar 98% Mungkin tumbuh semua Ada beberapa batang saja yang mati Dan itu pun Tunasannya Keluar lagi Tunasannya keluar lagi Jadi tidak seberapa yang mati Semuanya tumbuh dengan bagus Nah ini Kita perlihatkan Rata pertumbuhannya sangat bagus Karena bibit kita ini Tidak sama besarnya Maka Kita lihat pertumbuhannya beragam Ada yang tinggi Ada yang rendah Tergantung bibit yang kita tanam Ini kapur dolomit yang kita kasih Kita hanya membersihkan di sekitar Piringan atau sekitar pisang saja Karena kalau kita semprot dengan herbicida Itu kita takut nanti akan merusak tanaman pisang Karena pisang ini rawan sekali disemprot dengan herbicida Nah itu anakan kita lihat Mulai tumbuh ya Anakan mulai tumbuh Sudah mulai ada anakan Kalau bibit yang besar kita lihat juga sudah besar tuh pertumbuhannya Pisangnya sudah nampak tinggi-tinggi Subur dan bagus Anakannya pun sudah mulai keluar Nah 1-2 batang sudah keluar Nanti setiap rumpunnya Itu akan kita pelihara 3 batang saja Cukup 3 batang saja kita pelihara Agar Buah yang dihasilkan nanti besar Buahnya besar-besar dan bagus Nah ini jagung yang kita tanam di tahan lahan gambut Juga tumbuh dengan bagus dan subur Jadi sebenarnya tidak ada yang kita perlu takutkan dengan lahan gambut Justru kita bersyukur dan kita bisa mengolahnya untuk menjadikan lahan yang produktif Yang penting kita ada kemauan untuk mengolah lahan gambut tersebut Nah ini lahannya juga sudah lama tidak kita olah ya kan Nah sekarang kita coba mengolah Karena kita terinspirasi dari teman-teman yang banyak menanam buah di lahan gambut Ada yang nanam lengkeng, jambu kristal Dan mereka semua sudah berhasil dan sudah ada yang panen Jadi kita mengikuti jejak mereka Nah ini setelah satu bulan kemudian Kita naikkan tanahnya Di sekitar rumpun pisang Nah gunanya untuk memperkokoh batang Karena tanah gambut ini tanah yang gembur ya Tanahnya lunak Kita takut nanti pohon pisang roboh Diterpa angin Kemudian untuk juga mengantisipasi Agar bila curah hujan tinggi Pangkal pisang tidak tergenang oleh air Sehingga terjadi pembusukan pada umbi pisang Nah kita naikkan seperti ini Sekitar diameternya Kiri kanannya sekitar 1 meter Kiri kanan sekeliling Kita buat dari pangkal pisang Kita naikkan seperti ini Nanti setelah kita naikkan seperti ini Baru nanti kita berikan pupuk rencananya Pada saat ini masih belum kita berikan pupuk Kita lihat ya Pertumbuhannya masih cukup bagus Dalam satu bulan saja Kita sudah nampak perubahannya Nah ini Teman-teman kita Sahabat kita Yang membantu kita dalam Mengolah lahan gambut Jadi kita lihat Nah seperti ini Kita naikkan tanahnya Ke pangkal pisang Kita tinggikan Sedikit Agar pisang begitu kokoh Dan kemudian nanti Anakan-anakan baru Yang akan keluar Itu akan tambah bagus lagi Tambah subur Tambah besar Tambah bagus itu Anakan yang akan keluar Nanti kita akan perlihatkan Hasilnya lagi Setelah Penaikan tanah ini Nah ini kita lihat Tanah sudah dinaikkan seperti ini Pisang tumbuh dengan bagus Walaupun belum dipupuk Dan sistem pengairannya pun Belum sempurna ya Kita lihat tuh Tengok Di parit-paritnya itu Masih tergenang oleh air Nah itu kita lihat Di paritnya masih tergenang air Nah ini sahabat kita Melakukan pekerjaan Penaikan tanah Di sekitar rumpun pisang Jadi Walaupun Sistem granasenya Belum sempurna Kita buat Pisang pun sudah tumbuh Dengan bagus Tapi nanti juga Tetap kita Kita akan sempurnakan Agar lebih bagus lagi Yang penting Prinsipnya Lahan kita Tidak tergenang oleh air Lahan tempat kita menanam Tidak tergenang oleh air Kalau tergenang oleh air Tentu Akan membuat tanaman Busuk pada pangkal batangnya Dan juga akan Mati nantinya Tapi kalau seperti ini Ini kemungkinan Ini akan bagus nantinya Nanti kita akan Perlihatkan hasilnya Sampai berbuah nantinya Jadi pada saat ini Cuma ini yang baru kita Lihat cuplikannya Bahwasannya Lahan gambut Bisa kita tanamin buah Dengan pertumbuhan yang bagus Nanti hasil buahnya Akan kita masukkan Pada liputan berikutnya Oke Sekian Terima kasih Sampai jumpa Lagi pada liputan Yang akan datang Terima kasih Halo selamat Jumpa kembali Para petani Indonesia Petani kerinci Pada kesempatan ini Saya akan melihatkan Cuplikan Atau Tayangan Dari pengolahan Lahan gambut Dari awal mulai Pembukaan Lahan gambut Penanaman Perawatan Sampai Dari pengolahan gambut